Semua, terima kasih untuk Pak Ihan. Jadi, kali ini kita mendapat kesempatan untuk mendengarkan kuliah dari Pak Ihan. Pak Ihan ini petua LPPM dari UPH, jadi bosnya UPH, khususnya untuk bidang riset. Nah, selain itu Pak Ihan ini dosen yang multi-talented bagi saya. Kenapa? Pak Ihan ini punya banyak kemampuan. Hari ini Pak Ihan mau membawakan tentang bioetika. Etika yang kaitan dengan CRISPR. CRISPR kita semua tahu, teknologi yang canggih, yang bahkan baru-baru mendapat Nobel Prize. Nah, Pak Ihan ini ngajarnya di program studi teknik elektro. Jadi, ahli komunikasi. Dan bukan cuma ahli komunikasi, tapi juga ahli teknologi. Wah, ini kombinasi yang luar biasa. Jarang. Dan bukan itu saja. Ini kaitan dengan etika ini, Pak Ihan salah satu motor yang mengenai etika di UPH sebenarnya. Jadi, sangat kompeten dalam hal ini. Terima kasih sekali kesempatan yang sudah diklikan. Kita bisa mendengarkan sama-sama. Jadi, kalian diharapkan bisa aktif belajar dari pakarnya. Silahkan Pak Ihan. Terima kasih untuk perkenalannya yang sangat generous, Pak Reinhardt. Jadi, kemampuan saya memang banyak, terutama kemampuan baca. Cuma itu saja kali yang banyak kemampuannya. Yang lain, permasalahan-permasalahan etika selalu rumit dan selalu terpaksa kita pecahkan bersama. Termasuk dengan Pak Reinhardt dan teman-teman peneliti di UPH. Topik kita siang ini dilema etika teknologi CRISPR. Ini pernah didiskusikan juga dengan teman-teman perkantas Jawa Timur. Dari Universitas Erlangga, ITS, dan beberapa sahabat di sana. Karena siang ini kita diskusikan dengan teman-teman dari biologi UPH. Teknologi CRISPR tadi Pak Reinhardt sudah bilang bahwa sudah familiar. Mungkin sedikit supaya merefresh. Kalau kita lihat misalnya dari Wikipedia begitu saja. CRISPR itu singkatan dari Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats. Ini pola-pola berulang yang teramati di bakteri. Lalu bagian dari pertahanan bakteri itu terhadap serangan virus. Yang ternyata ditemukan bisa juga untuk editing DNA pada organisme. Dan sudah menghasilkan hadiah Nobel di bidang chemistry tahun 2020. Ilmuannya ini yang pertama ini Emmanuel Carpentier. Namanya berbahasa Perancis. Tapi dia aktivitasnya di Berlin, di Max Planck di sana. Max Planck Institute. Lalu yang kedua ini Jennifer Doudna. Ini di Amerika dia aktivitas penelitiannya. Jadi masalahnya adalah buat teman-teman di bidang biologi dan biologi molekuler. Melakukan CRISPR itu konon mudah dan relatif murah. Sebenarnya tidak sangat mudah sehingga di setiap lab bisa. Tapi relatif bisa dilakukannya. Sehingga Jennifer Doudna itu di dalam TED Talk tahun 2015 meramalkan. Ini akan dengan cepat nanti diadopsi. Dan pasti ada yang mulai mencoba dengan DNA manusia. Dan ternyata memang ada. Terjadi tahun 2018 oleh seorang saintis ilmuwan di China. Jadi siang ini kita akan memikirkan tiga hal ini. Dan mudah-mudahan, at least, walaupun mungkin tidak ada solusi-solusi mudah untuk persoalan etika. Tapi kita jadi lebih menghayati kesulitannya ada di mana. Kita lihat kasusnya He Jiankui, ceritanya dia. Dan berbagai kritik yang terjadi, yang muncul di dalam berbagai tulisan. Lalu kita mungkin dari situ bisa lebih paham dilema etikanya. Lalu selalu menjadi poin yang terkait dengan hal-hal bioethics ini juga adalah ide tentang eugenics. Jadi kalau kita bisa pilih-pilih mana organisme yang lebih fit, yang dibiarkan untuk terus berkembang, sedangkan organisme yang lain kita cegat. Apakah misalnya bisa menghasilkan manusia yang lebih baik. Ide eugenics ini punya sejarah hitam di dalam pemerintahan Nazi Hitler. Tetapi terus-menerus juga kadang-kadang menggoda umat manusia untuk berpikir ke arah sana. Dan bagaimana dilema etikanya mungkin juga tidak mudah. Kita coba bahas tiga hal ini saja. Mudah-mudahan nanti diskusinya bisa cukup menarik. Nah ini kasus He Jiankui itu terjadi tahun 2018. Ini saya ambil cuplikannya waktu dia mebeberkan tentang risetnya dia di dalam satu conference Human Genome Editing November 2018. Dia adalah seorang profesor di Southern University of Science and Technology di Shenzhen, China. Dan dia mengklaim melakukan editing pada DNA embryo, germline genetics. Yang dia klaim konon untuk menghindari bayi kembar ini terjangkit HIV. Karena ayahnya penderita HIV. Nah lalu terjadi kontroversi yang sangat keras. Dan bayi kembar ini Lulu dan Nana bukan nama sebenarnya untuk melindungi identitas mereka. Ini juga tampaknya kita tidak tahu keberadaannya mereka sampai saat ini seperti apa dan di mana. Tapi He Jiankui-nya ini difonis tiga tahun penjara oleh pemerintah China. Dan di-ban melakukan riset seumur hidup di bidang ini karena dianggap melakukan pelanggaran etika penelitian. Di dalam sejarah manusia kita juga ada kasus ini. Joseph Mengele, ini dokter angel of death istilahnya. Ini dokter Nazi di Kamdi Aswitz. Karena orang-orang Yahudi itu dianggap bukan manusia. Sehingga diperlakukan dengan semena-mena. Lalu dilakukan percobaan-percobaan medikal yang sangat kejam juga di Kamkam Nazi. Ini artikel dari Deutsche Welle Januari 2020 tentang kekejamannya Mengele. Ini saya cuplik satu paragraf. Misalnya mereka menginjeksi mata dengan jat warna untuk melihat apakah mata itu bisa berubah warnanya. Lalu juga anak-anak itu dioperasi tanpa anestesi. Terus juga diinfeksi dengan bakteri tuberkulosis sehingga timbul penyakit. Dan banyak anak-anak yang meninggal di dalam percobaan-percobaan itu. Dan bahkan juga dibunuh dengan sengaja. Sehingga memang julukannya angel of death. Tapi orang-orang yang seperti ini mungkin akan mengklaim bahwa penelitiannya ini bermanfaat untuk ilmu pengetahuan. Dan terutama di dalam keyakinan pada saat itu dilakukan kepada bukan manusia. Jadi begitu status kemanusiaan itu dicopot dari etnik tertentu. Tiba-tiba manusia mampu melakukan kekejaman yang sangat tinggi terhadap sesamanya. Nah ini yang menjadi problem etika kita. Tetapi keluar dari zaman Nazi itu lalu terjadi semacam usaha-usaha yang melakukan solusi. Salah satu yang dilakukan karena kasus Nazi dokter ini adalah munculnya Nuremberg Code. Ini salah satu kode etik yang sekarang menjadi standar dan menjadi acuan untuk riset-riset medical yang semacam ini. Berarti enggak boleh melakukan riset semena-mena. Harus ada prosedur yang ditaati dan nilai-nilai etikanya. Ini ada beberapa poin yang saya tuliskan di sini. Yang sebenarnya kalau kita lihat kasus He John Kui itu juga terlanggar. Nomor satu, konsen itu penting. Persetujuan dari orang yang menjadi subyek eksperimentasi itu penting. Enggak boleh dipaksa semena-mena. Lalu eksperimen juga harus untuk the greater good of society. Di dalam zaman Nazi Hitler mereka meyakini itu untuk the greater good. Supaya menghasilkan manusia yang lebih super. Dan memberantas manusia-manusia yang lebih lemah. Di dalam anggapan mereka orang Yahudi itu termasuk yang bukan manusia itu. Nomor tiga ini penting. Human experiments should be based on previous animal experimentation. Jadi harus ada percobaan-percobaan dulu di binatang sebelum melakukan eksperimentasinya pada manusia. Karena dengan demikian efek-efek dari eksperimentasi itu sudah diketahui lebih baik di binatang sebelumnya. Nah He Jiankui itu walaupun mengklaim sudah melakukan juga riset-riset sebelumnya di binatang. Tapi tampaknya tidak ada publikasi internasionalnya menjadi bukti. Sehingga bagian poin ini juga menjadi masalah. Kok dia bisa jumping ke orang melakukan eksperimentasi editing DNA-nya semacam itu. Lalu nomor enam, risikonya tidak boleh lebih besar daripada benefits. Karena percobaan itu dan eksperimentasi sebelumnya masih kurang. Sebenarnya kasus He Jiankui itu dia juga tidak bisa mengklaim bahwa bahaya HIV itu lebih besar. Sehingga benefitsnya kalau DNA-nya itu diedit nanti lebih besar daripada risikonya. Masalahnya risikonya kita tidak benar-benar tahu. Jadi nomor enam ini juga sebenarnya dilanggar. Karena tidak ada percobaan sebelumnya yang cukup. Lalu ada nomor sembilan. Subjects should be able to end their participation at any time. Jadi di dalam percobaan yang melibatkan manusia. Kalau orang percobaannya bilang, pokoknya saya tidak mau lagi. Saya mau berhenti. Maka dia harus dikasih berhenti. Dan berhak selalu untuk berhenti kapan saja dari percobaan itu. Di dalam kasus He Jiankui juga persoalan konsen, persoalan persetujuan juga mungkin jadi masalah. Karena seberapa orang tua itu dipaksa atau tidak melakukan medical intervention yang dia usulkan itu. Dan apakah kalau orang tuanya bilang, sekarang kita tidak mau lagi. Apa benar bisa menarik diri? Hal-hal semacam itu diatur di Nuremberg Code. Sehingga semua percobaan yang melibatkan manusia, terutama yang seperti ini, yang sangat disruptif teknologinya, harus memenuhi kode etik ini baru bisa mendapatkan izin. Ethical clearance. Sehingga menjadi pertanyaan kasus He Jiankui itu, kalau dia melakukan percobaannya semacam itu, apa tidak ada orang di universitasnya yang tahu, padahal dia pakai fasilitas labnya dan seterusnya. Dan kita juga tahu di China itu pemerintah itu sangat mencengkram berbagai proses, bahkan juga di universitas. Apa tidak ada orang di pemerintah yang tahu? Nah siapa sponsor-sponsornya dan seterusnya. Sehingga persoalan etikanya jadi luar biasa rumit karena menimbulkan pertanyaan-pertanyaan juga kepada institusi dan seterusnya. Karena kode etiknya sebenarnya sudah dikristalisasi sejak Nuremberg Code ini. Ini ada satu artikel di majalah Science yang muncul karena kasus itu. Ini Agustus 2019 artikelnya, judulnya Did CRISPR Help or Harm? The First Ever Gene-Edited Babies. Di artikel ini diketengahkan berbagai masalah dari sisi saintifik juga yang masih menyertai percobaan ini. Misalnya salah satu poin adalah He Jiankui itu berusaha mengedit bagian genetika yang disebut CCR5 istilahnya. Nah ini adalah bagian genetik yang bertanggung jawab untuk protein yang menghasilkan imunitas. Mungkin bagian yang terkait dengan penyakit HIV bagaimana bisa menginfeksi sel. Nah dia mau mengedit bagian itunya. Masalahnya adalah apakah bisa dipastikan editingnya tidak juga mengenai target yang lain. Off target itu ya yang mengakibatkan perubahan juga di dalam embryo dari gadis kembar itu. Nah ini memastikan ini bukan butuh percobaan panjang dan banyak begitu ya. Ini menjadi pertanyaannya masih skeptik orang. Apa bisa dipastikan ya tidak ada efek-efek off targetnya. Karena bisa saja perubahan-perubahan itu ya kalau sampai terjadi off target mengakibatkan problem seperti kanker dan lain sebagainya. Jadi tidak bisa dipastikan benefit-nya lebih tinggi daripada risikonya dalam kasus ini. Lalu juga si He Jiankui itu mengklaim bahwa dia melakukan editingnya itu pada stage embryo yang sangat dini. Sehingga tidak terjadi genetic mosaic. Tapi researchers itu yang melihat slide-nya itu juga menunjukkan skeptisismenya dan melihat bahwa bisa saja embryo yang diperlakukan untuk di-edit itu ya sudah melewati fase satu sel. Sudah lewat fase itu. Sehingga bisa terjadi nanti ada kasus genetic mosaic. Jadi ada sel-sel yang nanti ter-edit bagian CCR5-nya tapi ada yang enggak. Lalu kalau terjadi seperti itu ya mosaic itu istilah nanti bagaimana organismenya ya bagaimana manusianya yang efeknya ya kepada si kembar itu ya. Apakah jangan-jangan malah tidak menghasilkan proteksi ya terhadap HIV. Jadi benefits yang diklaim bisa dihasilkan dari intervensi itu juga sebenarnya jangan-jangan sia-sia begitu ya. Sementara risiko-risiko lain muncul ya. Jadi kan menimbulkan pertanyaan besar ya terhadap masalah etikanya ya. Lalu juga ada indikasi ya di dalam percobaan dengan tikus dan human studies yang sebelumnya ya. Bagian CCR5-Delta32 ini yang homozygot yang punya karakter seperti itu yang ter-edit bagian CCR5-nya enggak ada. Itu bisa menunjukkan simptom yang lebih severe misalnya kalau ter-infeksi virus influenza. Jadi dengan meng-edit bagian itu katanya klaimnya imun terhadap HIV ya. Tapi jangan-jangan lebih rentan terhadap virus lain misalnya ya influenza ya. Jadi bisa saja lebih kebal terhadap satu virus tapi lebih rentan terhadap 10 virus yang lain. Dan kita tidak tahu ya dengan detail ya risiko apa yang dihadapi ya oleh manusia yang di-edit di bagian itunya secara khusus begitu ya. Nah lalu pertanyaan lain yang muncul juga ya adalah bahwa bisa jadi ada perubahan juga di brain function ya. Memang katanya sih kalau di-edit bagian CCR5-nya itu jangan-jangan bisa ada enhancement ya di bagian memory atau cognition gitu ya. Jadi lebih cerdas daya ingat dan sebagainya ya. Tetapi kan kalau ada efek ya di dalam daya pikir dan kognitif ya. Apakah enggak ada efek psikologis lain yang bisa muncul gitu ya. Nanti kalau orangnya lebih cenderung rentan terhadap abnormal psikologi gitu ya. Misalnya lebih cenderung bipolar atau lebih cenderung depresi atau apa ya. Yang kita enggak tahu ya efeknya begitu ya. Itu siapa yang bertanggung jawab gitu misalnya kalau ditemukan belakangan. Nah jadi hal-hal semacam ini menjadi tanda tanya besar ya dipertanyakan di artikel sains ini yang menunjukkan betapa masih bermasalahnya ya secara etika praktek yang dilakukan oleh He Jiankui ini. Lalu ini artikel yang lain ya yang muncul dari penulis yang sama di majalah sains juga ya. Itu mempermasalahkan itu tadi ya di lingkungannya He Jiankui siapa yang tahu ya. Jadi permasalahannya ini juga permasalahan bukan cuma He Jiankui ya. He Jiankui-nya dihukum tiga tahun sudah diban dari penelitian di bidang tersebut ya untuk seumur hidup. Tapi kan komunitas ini ada yang tahu ya. Apakah seluruh komunitas saintifik itu lepas tangan terus enggak bertanggung jawab ya. Itu pertanyaannya jadi yang muncul ya. Lalu misalnya di artikel ini yang dipermasalahkan adalah satu-satunya investigasi yang dibuat publik ya. Adalah yang diraning oleh Xinhua News itu di Kuangtong begitu ya. Tempat universitasnya ini berada ya. Dan seolah-olah jadi yang dipersalahkan cuma He Jiankui seorang diri ya. He Jiankui had divided government bands and conducted their research in the pursuit of personal fame and gain. Begitu ya. Jadi demi keuntungan pribadi, demi popularitas pribadi He Jiankui melakukan percobaan itu ya. Jadi kayak dia yang dikambing hitamkan terus selesai. Tapi ini muncul pertanyaannya oleh Holbert ini dalam artikel ini ya. Bahwa sebenarnya berarti scientific community itu ada masalah. Tidak gagal ya melihat siapa yang bertanggung jawab di dalam kasus yang semacam ini ya. Dan fonis yang semacam ini yang dikenakan kepada He Jiankui itu sebenarnya semacam convenient narrative ya. narasi yang nyaman saja supaya orang-orang scientific leaders ini di dalam komunitasnya itu tidak dipersalahkan ya. Dan bahkan juga tidak dituntut ya untuk kamu harus belajar sesuatu dari kasus ini. Apa yang salah di komunitasnya gitu ya. Tuntutan itu jadi tidak ada. Karena oh yaudah ini kesalahan perorangan yang mencari popularitas dan keuntungan pribadi gitu ya. Ini permasalahan lain yang menjadi struggle kita juga. Nah ini kita masuk jadi mulai berpikir ke arah eugenics ya. Jadi bagaimana ya kalau gen itu memang bisa kita edit ya. Terus kita bisa menghasilkan manusia yang lebih cerdas ya. Bukankah kalau gitu manusia yang lebih cerdas aja yang dibiarkan berkembang biak. Sehingga seluruh masyarakat manusia itu jadi lebih baik ya. Sedangkan orang-orang yang cenderung IQ-nya rendah ya atau bahkan idiot gitu ya. Ya udah lebih baik gak punya anak dan disterilisasi atau kita edit gennya kalau kita tahu bagian mana itu ya. Nah pertanyaan semacam itu ya sebenarnya udah muncul di Amerika. Nah tapi kasus ini terjadinya sebelum Perang Dunia Kedua ya. Sehingga cenderung dilupakan orang begitu kasus Nazi Hitler itu mencuat dan menghasilkan berbagai kode etik yang baru. Ini tapi banyak majalah-majalah atau apa di kalangan jurnalis di Amerika itu mengingatkan. Jangan lupa di Amerika kita ada kasus ini ya Buck versus Bell. Ini tahun 1924 ya di Virginia waktu itu ada seorang wanita namanya Carrie Buck. Itu dianggap kurang begitu bagus intelijensinya begitu ya. Namun sebenarnya ini ada fotonya begitu ya. Sebenarnya gak terlalu tampak ya. Maksudnya dia bisa berfungsi dengan normal ya. Mungkin dia gak jenius gitu ya. Tapi diklaimnya dia intelijensinya kurang ya. Sehingga pertanyaannya yang diperdebatkan di dalam kasus hukum ini adalah apakah boleh memaksa untuk sterilisasi. Karena kalau gitu kita gak usah biarkan ya orang-orang yang punya kelemahan fisik atau mental yang demikian itu punya keturunan. Jadi mereka were considered genetically unfit to procreate. Nah di dalam kasus hukum itu menang tuh. Terus Carrie Bucknya ini dipaksa secara paksa disterilisasi. Begitu ya. Nah tapi akhirnya kasus ini juga hilang ya dari ingatan. Terutama karena kasus Nazi itu tampaknya dengan sangat kuat ya. Mempengaruhi opini kemanusiaannya sehingga eugenics itu selalu didekati dengan sangat hati-hati sekarang ya. Jangan terlalu cepat ya kita pikir kita bisa menghasilkan manusia super gitu ya. Masalahnya adalah kalau variasi genetik di kemanusiaan itu ternyata berkurang ya. Tau-tau nanti manusia super itu sama-sama punya kerentanan ya terhadap satu penyakit tertentu. Terus kena pandemi terus tau-tau bisa punah begitu aja manusia begitu ya. Sehingga variasi genetik itu ya pool genetik di dalam kemanusiaan juga penting ya. Nggak semena-mena kita tuh bisa secara sepihak bilang oh yang ini nggak berguna. Kita terminate aja begitu ya untuk menghasilkan manusia yang lebih baik itu mungkin tidak sesederhana itu ya. Secara saintifik juga ya. Nah jadi kapan ya pertanyaannya CRISPR bisa kita apply, kita aplikasikan untuk manusia ya. Karena tampaknya paling tidak He Jiankui mengklaim bisa dipraktekkan begitu ya. Dan ilmuwan-ilmuannya seperti Jennifer Dottna juga mengklaim ya itu secara teknikal ya memang bisa ya dilakukan. Begitu ya tidak sangat mahal, tidak sangat rumit juga di lab yang cukup fasilitasnya bisa melakukan hal itu ya. Nah tapi secara etika pertanyaannya jadi kapan bolehnya ya. Ini beberapa konsensus ya yang disepakati di kalangan peneliti dan ilmuwan ya adalah kalau tidak ada alternatif medikal lain yang possible. Misalnya di dalam kasus He Jiankui itu banyak orang yang mengkritisi bilang sebenarnya ayahnya yang HIV itu tidak kritikal karena proses memperoleh keturunan di dalam kasus orang tua itu mereka melakukan dengan bayi tabung. Sehingga risiko untuk terjangkit HIV itu cenderung rendah begitu ya. Jadi sebenarnya tidak diperlukan intervensi dengan CRISPR-Cas9 itu dan mengapa dilakukan dengan risiko-risiko yang masih belum jelas. Lalu yang kedua ini juga muncul dari norm bekut itu ya, making sure benefits higher than risk. Jadi kalau penelitian tentang risiko-risikonya memang belum matang, belum sampai level itu, ya memang masih tidak boleh dikenakan kepada manusia. Lalu ini juga yang penting soal consent itu ya. Jadi memang harus orang tua itu, dan kalau embryonya kan tidak bisa ada persetujuan ya. Jadi terpaksa memang kasus demikian itu orang tua ya, yang menyetujui intervensinya dilakukan ya. Dan tidak boleh ada paksaan. Dan tidak boleh juga orang itu ditrik ya untuk masuk ke dalam sesuatu eksperimentasi yang mereka tidak paham sepenuhnya ya. Dan terus seolah-olah berada di dalam paksaan. Ini konsensus yang dipegang oleh peneliti ya. Dan dengan konsensus sederhana ini saja tampaknya memang belum waktunya ya kasus seperti yang dilakukan oleh He Jiankui itu. Ini beberapa usulan juga ya yang kita bisa pikirkan ya bahwa kalau kita melakukan sains itu ya, walaupun secara teknis tampaknya memungkinkan ya. Tapi mungkin kita perlu melakukan slow sains ya, jangan terburu-buru ya. Dan harus ada dialog etikal yang cukup dulu ya. Antara komunitas peneliti, komunitas agama, masyarakat yang lebih luas ya. Bagaimana meng-approach hal-hal yang bisa dilakukan secara sains itu ya. Dan saintis mungkin kecenderungannya adalah kalau kita bisa mengapa tidak kita lakukan begitu ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan etika itu kadang memang perlu dijawab dulu sebelum kita melakukan apa yang bisa kita lakukan begitu ya. Nah usulan yang lain adalah kita mengingat lagi ya sakralitas dari kehidupan dan dignity of human life begitu ya. Sehingga pertanyaannya kan selalu adalah embryo itu apakah manusia atau enggak ya. Dan sampai taraf mana dia manusia ya. Sehingga itu juga menghasilkan perdebatan etika juga ya yang sampai sekarang terus masih berlanjut ya. Karena di beberapa negara tertentu diperbolehkan melakukan eksperimentasi terhadap embryo. Karena dianggapnya mungkin belum sepenuhnya manusia sampai 14 hari. Tetapi habis lewat 14 hari harus dimusnahkan percobaan embryonya gitu ya. Karena begitu melakukan percobaan terhadap manusia yang seutuhnya memang perlu melewati ethical clearance dan ethical procedure yang lebih rumit ya untuk menjamin berbagai hal itu ya. Paling tidak yang tercermin di norm bekut itu. Lalu usulan yang ketiga ya adalah kita melakukan diskusi-diskusi walaupun sulit ya diskusi etika itu di komunitas ya. Baik komunitas agama maupun komunitas saintis. Nah ini ada artikel yang lebih baru ya. Ini dari tahun 2021 May tanggal 27 ya. Ini muncul di The Conversation. Ini komunitas stem cell research ya. Mulai ngedrop batasan 14 hari itu. Jadi sementara ini batasan yang diwarisi di dalam beberapa komunitas peneliti stem cell di beberapa negara adalah 14 hari boleh. Tapi ini mau didrop nih. Dan ini sudah didrop tampaknya ya. Dengan satu pertimbangan bahwa mau di extend jadi 28 hari. Ini mungkin buat teman-teman dan mungkin Pak Reinhardt bisa memberikan pertimbangan juga ya nanti. Perdebatannya adalah seberapa sih embryo itu dianggap manusia ya. Ada saintis-saintis yang bilang ya sejak dia jadi embryo ya di hari pertama sekalipun seluruh informasi yang cukup membuat embryo itu untuk jadi manusia itu udah sama ya dengan manusia utuh. Sehingga tidak ada alasan untuk memperlakukan embryo sebagai bukan manusia gitu ya. Nah tapi ini logika 14 hari ini muncul dari tradisi-tradisi tertentu ya. Dan sekarang diperdebatkan untuk mau diperpanjang jadi 28 hari. Lalu ini ada satu percobaan juga yang muncul ya di majalah Nature. Ini cukup fresh juga dari 15 April 2021 ya. Ada first monkey human embryos nih. Ini istilahnya adalah simeras ya. Perpaduan antara sel manusia dan binatang ya. Jadi di dalam sel embryo monkey itu diinjek stem cell-nya manusia ya. Sehingga timnya itu mengklaim mereka mengobservasi human and monkey cells divide and grow together in a dish with at least three embryos surviving sampai 19 hari after fertilization. Jadi 19 hari ini aja udah melanggar konsensus 14 hari itu gitu ya. Tapi juga yang jadi kontroversial adalah ini simeras ya antara monkey sama human ya perpaduan gitu. Dan ya saintis ada juga yang mengklaim ini penting ya misalnya untuk riset-riset pengobatan ya atau mungkin pertumbuhan organ untuk implant dan lain sebagainya. Nah tapi secara etika jadi gimana percobaan yang semacam ini ya lalu batas 14 hari itu apa masih viable gitu ya lantas apa gunanya ya kalau cuma sampai 14 hari gitu ya. Kalau nggak bisa dilanjutkan penelitiannya kepada fase yang lebih lanjut begitu ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang menghasilkan diskusi yang terus berlanjut dan mungkin tidak ada jawaban mudah terhadap itu ya. Nah mungkin segitu aja materinya jadi kita bisa mulai diskusi dan mungkin Pak Reinhardt kalau ada komentar silahkan. Terima kasih Pak Ian. Sangat menarik ya isu tentang hejangkri yang sudah menjadi contoh sebenarnya kasus bioetik. Tapi memang kalau dilihat kasus hejangkri ini kalau saya personal ya Pak ini enggak komplikasi. Memang dia dihukum gitu. Tapi dia dihukum bukan karena dia menyalahi etika. Karena dia mencari personal benefit ya fame, ketentanan atau keuntungan diri sendiri. Dan itu mungkin pernah saya dengar karena dia bukan saintis katanya. Ada yang berargumentasi. Saya enggak tahu persisnya. Tapi mungkin karena hal-hal yang demikian. Jadi dia bukan betul-betul saintis yang secara khusus lah ya. Sehingga dia bisa kedapatan kekurangannya itu. Nah balik lagi, China itu segala macam bisa Pak. Jadi kalau bicara tentang China secara umum ya, mereka ini banyak memberikan kebebasan. Nah kalau bicara tentang CRISPR untuk memperbaiki sifat ataupun kekurangan genetik, memang harus menggunakan embryo. Nah balik lagi, hanya di negara-negara yang mengizinkan penggunaan embryo sebagai bahan percobaan yang bisa dilakukan. Jadi kenapa itu enggak bisa terjadi di Amerika? Karena Amerika punya etik itu. Nah kalau di China, bebas gitu ya. Dan kenyataannya ya itu ya. Mereka bikin kayak tadi yang payah-negara merah tadi ya. Itu dengan China. Jadi komplikasi ya memang. Nah balik lagi, kapan bisa tadi juga ditanya ya sejauh negara itu mengizinkan penggunaan embryo, kayak Korea waktu lalu ya setahu saya itu mengizinkan. Sehingga penelitian-penelitian itu pesat. Nah ini juga menjadi masalah bagi Amerika katanya. Penelitian-penelitian Amerika iri gitu ya. Karena mereka enggak bisa melakukan sesuatu lebih daripada yang sudah ditetapkan oleh pemerintah itu. Sehingga mereka berubah pikiran. Jepang juga gitu ya. Akhirnya membuka pagar-pagar atau memperpanjang kayak tadi ya ceritanya. Nah, tapi kadang-kadang juga ya, kalau bicara etika itu kadang-kadang saya melihatnya enggak terlepas dengan politik juga ya. Nah, kalau kasus itu jelas ya. Balik lagi konsep embryo itu yang namanya human embryo itu, kapan dibilang human? Ini kontroversi. Balik lagi, semua orang bisa megang pendapatnya masing-masing. Bahkan saintis juga gitu. Jadi ada saintis yang percaya, after fertilization gitu ya, jadi umur satu hari itu sudah dikonsider sebagai human. dan ada juga yang tadi misalnya sebulan. Kenapa? Karena sarafnya baru terbentuk. Jadi, balik lagi ke kepercayaan masing-masing gitu ya. Nah, tapi sedikit saya agak bawa ke rara yang agak beda. Di Indonesia ya, Pak. Kalau embryo memang enggak boleh. Jadi susah gitu ya. Nah, sebenarnya teknologi ya, Pak. Stemsel, Pak. Bukan penggunaan yang maksimum, tapi dengan adanya teknologi yang namanya Injuice Pluripotence Stemsel gitu ya. Yang dapat juga Nobel Prize-Benz gitu ya. Itu membuat stemsel dari yang dewasa. Sehingga penemuan ini memecahkan masalah etika. Ini luar biasa ini yang dari stemsel. Siapa? Tentu yang menentukan. Nah, pertanyaannya, MD berhak menentukan enggak? Sama dengan abusi gitu. Itu pro yang kontra. Nah, kalau yang lebih gampang ya itu kayak vaksinus antara. Ini orang dewasa. Tapi kadangkala dengan adanya campur tangan ataupun interest tertentu, ya sampai di mana gitu ya bisa diizinkan atau sampai di mana harus di stop. Itu memang kayaknya cerita yang habis-habisnya dari etik. Ya, itu dulu Pak. Mungkin yang lain, anak-anak mungkin ada yang bertanya atau berkomen dulu. Silahkan. Halo. Ya, silahkan. Halo. Ya, teman-teman yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan ataupun mau dikomentari, silahkan. Ini kita anggap jadi forum diskusi ya. Jadi kayak, supaya kita bisa sama-sama mendiskusikan mengenai CRISPR, karena ini masih lumayan komplikatif dan masih diperdebatkan gitu. Yuk, siapa yang mau tanya, siapa yang mau kasih komen mungkin? Nah, ini jam tidur siang soalnya ya. Halo. Ini. Mungkin sedikit komentar buat beberapa poin dari Pak Reinhardt ya. Itu Pak Reinhardt benar ya, Hei Jankui itu. Memang menampilkan diri bukan sebagai saintis biasa ya, tetapi dia tuh cenderung tampilannya pinginnya inovator. Jadi dia bikin perusahaan, pingin berusaha bikin layanan itu, CRISPR-Cas9 itu. Begitu ya. Jadi dia tuh mirip seperti pedagang ya. Makanya mungkin klaimnya juga adalah ya dia mencari keuntungan diri. Jennifer Dotna itu yang menang hadiah Nobel itu pernah ketemu Hei Jankui, terus agak heran. Karena kok kayaknya Hei Jankui ini bukan ilmuwan yang banyak publikasinya di bidang ini gitu ya. Kalau mau melakukan terhadap manusia kan harus udah matang, banyak percobaan apa. Kayaknya Hei Jankui enggak gitu. Jadi agak heran itu Jennifer Dotna-nya. Jadi itu benar ya. Lalu memang di China complicated itu benar juga ya. Karena phonisnya itu tadi ya memang yang dilaporkan bukan karena pelanggaran etika ya. Tapi karena mungkin mencari keuntungan diri itu dosa besar ya. Harusnya adalah mencari keuntungan negara dan bangsa dan partai gitu kali ya. Nah kalau mencari keuntungan diri yaudah dia kriminal gitu. Sehingga memang jadi banyak pertanyaan. Tapi bahwa riset semacam itu nanti akan ada yang ngulang ya. Itu mungkin di negara kayak China itu terbuka peluangnya ya. Sehingga memang ilmuwan di Amerika ya seperti Sam Harris yang ateis itu dia mengkritisi ya. Ini gara-gara orang beragama ini di Amerika itu enggak bisa stem cell research. Padahal stem cell research itu berpotensi ya untuk berbagai approach medical gitu. dan menurut dia ya itu alasannya orang mesti jadi orang ateis gitu. Jadi ini dilema-dilema yang kita hadapi dengan berbagai pertanyaan saintifik yang muncul. Silahkan dari teman-teman mahasiswa biologi kalau ada ide-ide brilian atau komentar, pertanyaan. Selamat siang Pak Ihan. Saya Jonatan. Saya ingin menanya mengenai masalah etika ini juga. Kan misalkan kalau dari keadaan CRISPR sendiri itu mengubah genetik secara permanen. Itu masih dipertanyakan etikanya boleh atau enggak. Di berbagai negara juga kayak gitu. Cuma kalau misalkan kita mengubah genetiknya secara enggak irreversible misalkan dengan pakai micro RNA atau pakai jadi kayak kita coba untuk inhibisi secara sentara aja itu termasuk etis atau enggak ya? Terima kasih. Ya jadi makanya percobaan Hei Janku itu kan jadi kontroversial karena dia di embryo ya. Dan di embryo itu asumsinya kalau tidak terjadi genetik mosaic nanti semua sel akan seperti itu ya. jadi permanen gitu ya. Makanya jadi kontroversial. Nah percobaan yang melakukan apa editing DNA tapi tidak permanen mungkin biasanya dilakukannya pada sel dewasa ya. Jadi bukan di embryo ya. Sehingga persoalan etikanya juga jadi lebih ringan bisa dibilang begitu ya. Walaupun tetap harus human subject melewati semua prosedur ceking etika tersebut ya yang harus memenuhi standar tetapi kalau embryo terus terjadi berbagai pertanyaan dan masalah dilema etika yang sampai sekarang jawabannya tetap susah ya. Jadi itu tampaknya sih di kalangan saintifik lebih cenderung diterima ya kalau sel dewasa yang dikenakan editing CRISPR gitu. Mungkin dari Pak Reinhardt Oh Pak Reinhardt-nya terdiskoneksi ya. Nanti kalau Pak Reinhardt hadir lagi bisa kita coba tanya apakah demikiannya. Dari komentar Pak Reinhardt tadi dia bilang kalau yang di orang dewasa sehingga tidak ada persoalan persetujuan konsen itu yang jadi rumit karena embryo itu lebih terbuka peluangnya tampaknya tadi komentarnya Pak Reinhardt seperti itu. Mudah-mudahan menjawab ya. Terima kasih banyak Pak menjawab sekali. Oke Pak. Kalau ada pertanyaan atau komentar lain silahkan. Mungkin juga bisa memberikan pendapat ya apakah misalnya komentar bahwa agama itu menghambat perkembangan ilmu pengetahuan ya seperti yang dikatakan oleh Sam Haris itu seorang saintis ateis gitu apakah itu benar atau justru sebaliknya kita perlu nilai-nilai agama untuk mengontrol ya malapetaka yang bisa muncul kalau kita main sainsnya itu di luar kendali. Gimana pendapat teman-teman? silahkan Bapak Ibu kalau ada opini. ini ini kayaknya gak ada pertanyaan nih ini siang yang peaceful dan tentram menurut saya sih masalah agama sebenarnya perlisakan agama dalam bentuk kepercayaan itu ya menghambat ya dibilang dalam sains. Ini Pak Jonathan ya gak kelihatan soalnya ini kameranya yang tadi nanya kah? Iya yang tadi nanya. Namanya ada tiga soalnya Jason, Joe, Su, Sam. Jadi benar ya agama menghambat sains ya Pak Jonathan ya? Iya, menghambat sains menghambat Pak. Oke. Gimana nih teman-teman yang lain? Ada yang setuju sama Pak Jonathan atau ada yang berbeda pendapat? Silahkan. Bebas. Mungkin secara logis pendapat saya sama sih Pak. Oh ya nama saya Valery Pak. Ya salah satu nama ini juga Pak. Anyway menurut saya juga sama kayak Jonathan sih Pak bahwa sebenarnya maksudnya kayak agama secara logis dan objektif itu emang menghambat perkembangan sains. Tapi kalau misalnya kita lupa batasan itu juga ya kembali lagi kayak jadi what defines a human gitu sih Pak. Kayak jadi secara etisnya juga kayak dipertanyakan kayak batasannya hilang gitu sih. Jadi tetap penting tapi ya menghambat sih menghambat. jadi menghambat itu apa semacam judgment yang lebih negatif terhadap sains ya padahal kita bisa lebih maju tapi ini gara-gara ada nilai-nilai yang dianggap terlalu kuno kita jadi gak bisa maju gitu ya. Iya sih Pak tapi kayak inhibisi yang kayak diperlukan gitu loh Pak jadi kayak biar gak gas terus tapi ada remnya gitu menurut saya jadi gak bisa dibilang gak penting juga gitu. Oh kalau analoginya rem ya itu vital ya kalau mobil gak ada remnya cuma ada gasnya udah pasti kita kecelakaan gitu ya. Jadi malah kalau kayak gitu agama itu vital ya walaupun mungkin mengakibatkan kesulitan yang harus memaksa kita berpikir ya. Ini Pak Renhat sudah bergabung lagi nih tadi ada pertanyaan dari Pak Jonathan kalau editing DNA-nya dilakukan di manusia atau sel dewasa mungkin lebih gak ada masalah ya gimana Pak Renhat apakah bisa mengkonfirmasi hal itu dari dunia sainsnya? Pak Renhat sedang terputus Pak jadi Pak Renhat punya ID iya iya oke iya nah itu tadi opini dari Bu Fali ya tadi ya iya betul Pak nah opininya adalah kita butuh rem jadi kita tetap butuh konsiderasi agama cuma bagaimana berarti yang gak menghambat sains ya jadi pertanyaannya jadi seperti itu tuh kalau diskusinya ke arah ini nih gimana ada opini atau usulan teman-teman berarti cara interpretasi agamanya kah yang lebih membuka kemungkinan untuk apa proyek-proyek sainsifik yang belum ada jawaban gimana menurut Bapak Ibu iya jadi perkenalkan nama saya Tasha kalau saya mau beropini menurut saya norma-norma kayak kemanusiaan tadi itu perlu kan karena yang kayak record itu sebenarnya penting nah tapi menurut saya jadi masalah tuh bukan normanya interpretasinya itu selalu kayak banyak yang menyimpangkan jadi kayak mungkin satu sisi orang bilangnya boleh tapi sisi lain bilangnya gak boleh terus gak ada yang saling saling nabak gitu opininya terus malah jadi menciptakan kayak pandangan-pandangan yang berbeda gitu sih menurut saya jadi kamu itu berapa reaksi nah jadi apa interpretasinya itu yang jadi masalah kata Bu Tasya nah masalahnya adalah begini di dalam perkembangan teknologi yang mutakhir begitu ya yang memang state of the art ya memang tidak terhindarkan ada bagian-bagian yang masih tidak jelas ya di di apa yang melibatkan teknologi itu ya sehingga pertanyaan-pertanyaan interpretasi bisa punya banyak opini ya nah jadi misalnya kalau di bagian lain ya soal artificial intelligence gitu misalnya ya itu kan juga tetap masih banyak pertanyaannya seberapa sih misalnya artificial intelligence itu bisa kita aplikasikan di kehidupannya apakah ada ya di level tertentu itu membahayakan dan sebenarnya secara etika juga kita harus bilang stop gitu ya tarik remnya ya kalau udah sampai di situ ya nah itu juga terjadi banyak perdebatan tapi konsensus di dalam apa di kalangan komunitas ilmuwan misalnya membuat senjata yang pakai artificial intelligence itu gak boleh gitu ya konsensusnya nah tapi seberapa ya itu bisa dipegang ya dan artificial intelligence itu kan juga punya banyak spektrum gitu ya kita pakainya sejauh apa yang sampai dibilang gak boleh gitu ya kita juga punya kode etik misalnya ya dan ini kode etik yang udah lama ya misalnya kode etik tentang perang ya dan ini semua negara secara internasional pegang ya bahwa berperang itu juga ada etikanya misalnya gak boleh membunuh orang sipil begitu ya jadi kalau tentara aja dia udah dikepung ya terus meletakkan senjatanya dia jadi orang sipil itu gak boleh dibunuh semena-mena gak boleh juga ditangkep disiksa seperti bukan manusia gitu ya terus gak boleh juga makanya senjata pemusnah masal itu gak boleh karena gak punya mata senjata semacam itu baik sipil maupun tentara musuh itu dikena semua terbunuh semua tapi kan walaupun kode etiknya jelas ya kita lihat aja perang Palestina sama Israel itu itu gimana main cara etikanya ya udah gak ada lagi di dalam peperangan sesungguhnya ya seringkali seluruh kode etik yang rapi di logika itu ya bisa gak jalan ya karena Hamas gitu misalnya yang selalu di apa di label sebagai teroris gitu mainnya kan perang asimetris ya dia pokoknya tembak roket aja terserah gitu ya yang kena sipil yang kena militer dia gak peduli gitu ya terus kalau udah gitu Israel hajar balik ya karena gak tahan ya di roket melulu ya terus dia hajar baliknya apa gedung ya tapi dia kasih peringatan satu jam sebelumnya ya supaya sipil semua bisa lari ya terus dihajar ya karena gedung itu menurut intelijensi Israel apa dipakai oleh Hamas ya terus terowongan-terowongan bawah tanah dan sebagainya begitu ya nah tapi apakah ada sipil yang kena ya ada gitu ya termasuk wanita dan anak-anak gitu ya nah masalahnya adalah kalau udah perang seperti itu ya yang satu pukul gitu ya yang lain pasti pukul juga karena gak bisa ya kalau didiemin gitu ya jadi begitu sekali ada yang pukul terus pukul-pukulan ya sama kayak mafia di Brong atau di Itali gitu ya kalau kelompok lawan itu udah bunuh anggota kelompok kita kita harus bunuh balik ya karena kalau kita gak merespons ya besok kita dibunuh semua sama mereka di jalanan gitu ya nah jadi begitu udah eskalasi udah gak ada jalan keluar tuh nanti kalau yang satu udah mulai keok ya nanti yang menang bisa dibujuk kita genjatan senjata gitu padahal itu ada etikanya loh dan etikanya jelas loh ya karena kan kita keluar dari perang dunia kedua dengan babak belur dan banyak ahli etika itu mengembangkan ya bagaimana etika perang tetapi karena di dalam peperangan sesungguhnya itu sering etika gak jalan ada juga etisis-etisis yang bilang yaudah kita pasifis aja kita jangan perang karena pokoknya kalau udah masuk ke peperangan itu ya walaupun secara etika gak boleh misalnya pakai helikopter palang merah untuk melakukan serangan nanti ada aja yang melakukan itu ya karena menghasilkan keuntungan begitu ya perang yang tidak etis semacam itu gitu nah jadi susah problem etika kita ya selalu gak ada jawaban mudah dan kalaupun ada jawaban alur-alur etikanya nanti dipraktekin juga bisa sulit ya kalau ada orang-orang yang mencari keuntungan sepihak begitu nah di dalam dunia yang semacam itu menurut saya sih nilai-nilai agama itu menjadi semacam ini ya memberikan kita tuntunan ya yang bagian mana ya walaupun seluruh dunia udah saling apa membunuh dan sebagainya ya kita tuh sebenarnya punya idealisme tertentu bahwa kemanusiaan itu punya dignity ya dan manusia itu adalah imagodei ya adalah gambar dan rupa Allah sehingga kita tuh gak boleh semena-mena walaupun pada kenyataannya mungkin kehidupan manusia sekarang agak menyedihkan gitu ya nah itu kalau kita selalu punya mercuswarnya mungkin sih kemanusiaan lebih punya harapan ya daripada gak punya rem sama sekali itu tadi yang dibilang oleh Ibu Fali ya ya ini Pak Renhat udah bergabung lagi bersama kita dengan berhasil saya punya internet on-on tadi ada mahasiswa itu Pak Jonathan tuh menanyakan apakah kalau editing DNA pada sel dewasa itu mungkin lebih tidak problematis secara etika dibanding pada embryo gimana Pak Renhat wah putus lagi Pak Renhat kalau udah ditanya Pak Renhat putus ya saya ini internernya Pak lagi down Pak iya iya lagi susah udah berhasil bergabung tapi putus lagi iya gak tahu Pak itu Pak sebenarnya saya juga tertarik membahas CRISPR ini karena kalau kalau saya pribadi saya bacakan tentang kasus yang Bapak sampaikan itu dan pada akhirnya katanya terakhir kali yang update-nya dia dipanggil lagi untuk menyampaikan kasus CRISPR-nya ini dan beberapa saintis katanya udah mulai approve Pak lalu dari sisi Bapak sendiri melihat sebagai saintis gimana iya jadi sebenarnya yang penting itu terjadi dialog ya bahwa ini teknologi yang baru ya yang menghasilkan berbagai pertanyaan sebenarnya memang udah seharusnya seperti itu ya masalahnya adalah kalau gak terjadi dialog dan gak terbentuk konsensus di komunitas bagaimana standar etika yang baik yang melibatkan juga komunitas rohaniwan dan agama maka kita tuh terus menerus gak ada standar terus semua orang nanti sepak terjang lalu nanti ada yang jadi korban begitu ya karena tidak terjadi dialog jadi kalau misalnya diajak bicara terus terjadi diskusi yang lebih terbuka gak sesuatu yang mungkin lebih ditutup-tutupi kalau seperti di China gitu ya mungkin lebih terbuka peluang sih untuk perkembangan yang lebih baik ya ya betul sebenarnya salah satu permasalahannya kenapa juga ini bisa jadi kasus yang besar karena di satu sisi memang dari sisi audiensinya dan dialog tidak jalan jadi kalau saya baca terakhir kali update-nya itu tentang CRISPR mereka berusaha untuk memanggil beliau ini yang membuat namun mungkin karena sempat ada check-check waktu itu jadi semuanya lebih di private gitu termasuk untuk saintis-saintis yang katanya juga mengerjakan untuk CRISPR ini tidak dipublikasikan siapa siapa orang-orangnya timnya siapa gitu kalau dari saya sendiri sih kalau saya bisa berpendapat saya sebenarnya berpikir bahwa ini bisa jadi salah satu inovasi di dalam sains hanya saja memang perlu ada seperti yang saya bilang perlu ada batasan-batasan yang ditetapkan bersama-sama terkait dengan ini perlu duduk bareng-bareng juga ngomongin dalam hal apa dan dalam hal apa supaya tidak menyalahi kaida-kaida yang ada karena memang kan sebenarnya CRISPR ini dibuat awalnya itu untuk satu hal yang sebenarnya baik gitu kan hanya saja dalam pelaksanaannya seringkali disalahgunakan dan akhirnya dilihat sebagai satu senjata senjata ibaratnya untuk mungkin punya planning-planning yang lain nah kalau kita bisa duduk bersama diomongin untuk hal-hal detail-detailnya regulasinya seperti apa pelaksanaannya seperti apa rasanya akan jauh lebih baik dibandingkan pada kondisi sekarang ini diem-dieman gitu kalau dari saya seperti itu sih Pak mungkin teman-teman yang lain dan juga Pak Reinhardt Pak Ihan mungkin bisa menanggapi atau seperti apa persilakan ini kalau kita pasang aja di google namanya Hei Jankui ini tentu ada berbagai artikel yang masih lama tapi ada yang baru yang udah mulai mempertanyakan ini di Nature apa artinya kalau Hei Jankui itu masuk penjara terus juga ada artikel yang lain yang bilang Hei Jankui tidak seharusnya dijadikan penjahat begitu saja jadi ini mungkin artikel-artikel yang mendorong untuk terjadinya diskusi lagi yang lebih terbuka daripada cuma sekedar difonis karena membuat malu negara atau apa begitu ya kadang-kadang kan tendensi negara-negara otoriter itu seperti itu Pak Renhat apakah kita sudah bisa bergabung belum Pak sepertinya masih sedikit permasalahan untuk teman-teman yang lain apakah ada yang ingin ditanyakan halo oh iya sudah bergabung silahkan Pak mungkin bisa jawab dulu Pak untuk tadi pertanyaan dari Jonathan 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 tanya apakah jika dilakukan untuk sel dewasa untuk orang-orang dewasa itu mungkin secara etik lebih aman itu gimana nih Pak ya kalau bicara tentang penggunaan sel dewasa itu jelas lebih gampang karena contoh kasusnya ada misalnya stem cell stem cell itu yang dewasa itu enggak problem secara etikal tentu saja harus pakai letter of concern juga jadi ada persetujuan secara tidak terpaksa jadi dan itu bahkan di Indonesia juga orang sudah lakukan jadi no doubt lah seluruh dunia boleh dikatakan sudah menerima jadi sejauh itu terkait dengan orang dewasa dan itu objeknya pasiennya itu bersedia enggak masalah nah memang yang menjadi masalah itu kan kalau embryo apakah embryo itu diwakili karena dia punya hak katanya untuk menyatakan misalnya punya hak sebagai seorang manusia ya 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 betul pak kalau dari teman-teman yang lain apakah ada yang ingin bertanya mungkin atau kasih komentar disini kita welcome jadi kalau ada yang punya pendapat masing-masing jangan ragu untuk kasih tahu karena ya inilah gunanya kita ada diskusi gitu hari ini ada yang mau tanya jesun teo teo mau nanya teo enggak jesun jesun mau nanya jesun oh enggak sih enggak ada ci enggak ada oke Robin yang lain ada yang mau nanya belum jen belum oke pak karena belum ada yang mau tanya kita tunggu sambil tunggu Pak Reinhardt dulu sebentar nanti sambil nunggu kayaknya mending kita ambil foto dulu pak boleh kita ambil foto untuk dokumentasi yuk teman-teman bisa aktifin kameranya kita ambil foto dulu untuk dokumentasinya kayaknya pak memang harus disuruh foto pak jadi pada mau nge-tifin kamerah sekarang oke teo abdri katanya dia pak berhalangan karena sinyalnya lagi lagi agak terbatas tapi enggak tahu oh abdri udah bisa oke udah relax ya tenang-tenang aja yang bebas kayaknya diatur dulu rambutnya yang cewek-cewek biasanya nih kalau mau foto kan sudah oke sekarang Cici akan ambil dua kali ya dua kali ini satu layar semua jadi foto dua kali oke sebentar ya oke satu satu dua eh sorry Owen sama Citi sama Stephen bisa diaktifin kameranya aku udah aktif Citi tapi di yang lain oh yang lain oke Owen 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 lagi mau slap Stephen bisa lagi mau swipe juga katanya oke saling swipe oke sama-sama yaudah oke satu dua tiga oke oke sudah sekali lagi satu dua satu dua tiga sudah terima kasih oke karena Pak Renhat belum muncul juga Pak dan apakah masih ada yang ingin bertanya kalau masih ada yang ingin bertanya kita masih buka lagi masih ada yang mau tanya mungkin kalau kasih opini soal eugenics gimana ya kalau kan teman-teman nih Bapak Ibu ini di bidang biologi ya dan biologi molekuler kan terus berkembang kalau nanti ada potensi memilih jenis manusia tertentu dengan editing DNA tertentu apakah itu cenderung ide yang baik atau cenderung ide yang buruk gimana pendapat teman-teman oke karena Pak Ihan tanya pendapat kita ini mau dijadiin PR Pak atau mau dijadiin mau tanya sekarang jadiin PR boleh aja tapi kalau ada yang punya opini itu istilahnya itu designer babies ya jadi babies yang baby editing iya yang khusus terus kalau kita mau pilih-pilih misalnya mau anaknya nanti matanya biru iya iya cerdas pinter main musik gitu misalnya ya jago matematika gitu gimana ya iya apakah ide kayak gitu itu bagus atau sebenarnya cenderung berbahaya silahkan oke karena kita ini diskusi ya kita mulai satu-satu kita lihat dari absen semua orang harus berapa pendapat jadi ditodong sekarang iya kalau kayak kalau udah kayak gini Pak kayaknya harus ditodong dulu oke kita mulai dari absen absen pertama absen pertama itu Abigail Abigail mana Abigail ya gimana kalau menurut kamu apakah genome editing ini untuk baby editing lebih khususnya ya Pak ya atau yang mana nih Pak lihat bisa jadi solusi yang baik atau enggak kalau menurut Sabrina gimana menurut aku kayaknya harus di kasus-kasus yang ekstrim kalau udah bener-bener enggak ada option yang lain di kasus-kasus yang ekstrim Pak kalau menurut Sabrina Pak oh jadi kita dengar pada umumnya enggak ya pada umumnya iya kayaknya sih kayak pilihan terakhir kalau menurut dia kayaknya iya bener kah atau gimana iya Ci iya itu kalian terakhir kita lihat lagi Tasya 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 next coba Tasya next mulut Tasya gimana Tasya sorry aku mau pastiin tadi itu pertanyaannya tentang designer baby atau eugenicsnya sih ya sebenarnya ada hubungannya ya jadi bahwa kalau designer baby itu kan kita bisa pilih ya sifat-sifat apa sejauh yang sains itu sudah ketahui ya yang akan diwarisi nanti di keturunan berikutnya dan eugenics itu sebenarnya ambisinya adalah supaya seluruh umat manusia ya nanti kalau manusia itu pinter-pinter IQ-nya tinggi semua bukankah nanti dunia itu tambah baik gitu ya kalau eugenics itu begitu ya dan terutama orang-orang yang IQ-nya rendah yaudah gak usah aja gitu ya di-edit aja gitu makanya kasus hukum yang di Virginia itu kan logikanya juga sama seperti itu ya jadi itu ada kaitannya cuman yang mungkin paling awal adalah di kasus editing baby itu sih gimana kalau kalau saya sendiri jadi saya pernah nonton berita tentang eugenics yang terjadi di Jepang nah kalau menurut saya abis saya nonton film itu itu dokumentari singkat sih sebenarnya menurut saya sih kayak balik lagi kan kita bicara semua orang mau jadi pintar tapi itu kan kayak pake majas yang apa sih kayak satu untuk semua gitu kan tapi kan ada juga orang yang sebenarnya menerima anaknya apa adanya jadi menurut aku itu balik lagi ke orang gitu sih kalau misalnya emang mereka mau anaknya unggul bibit unggul gitu terus mereka udah bersedia untuk di-edit anaknya ya kenapa enggak tapi kan ada juga orang yang kayak gak mau saya mau anak saya apa adanya gitu menurut saya sih gitu ya nah masalahnya adalah pertanyaannya kali secara etika ya kalau ada perusahaan atau kelompok yang jual jasa editing baby itu apakah itu secara etis kita anggap oke ya dan kita terima atau malah nanti mungkinkah berkembang ya opini bahwa loh ini ada loh yang bisa ngedit gen gitu ya terus masa kamu gak mau anak kamu pintar ya kamu mau anak kamu sengsara kok kamu gak pake jasa editing gen itu kamu jahat gitu ya justru justru yang gak mau pake itu dianggap dianggap jahat ya karena secara sains nanti bisa kok membuat anak cerdas kok kamu gak mau gitu ya itu gimana kalau ada opinion ini sepacem itu apakah secara etika itu harusnya boleh atau lebih baik jangan kalau menurut saya sih kalau dilihat dari demi kemajuan sains yang gak apa-apa ada tapi kan itu balik lagi ke konsen orang menurut saya sih yang lebih penting tuh konsen dari masing-masing orangnya itu sih Pak oke ya paling tidak begitu ya opininya gimana pendapat teman-teman yang lain jadi asal ada yang setuju ada yang jual ada yang beli yaudah gitu wah harus di absen lagi nih kayaknya saya silahkan saya mau berpendapat juga untuk terkait yang barusan jadi kalau yang desainer baby ini kan layanan editingnya itu dilakukan untuk orang lain untuk subjek lain yang bukan diri kita sendiri gitu jadi kalau menurut saya menurut saya agak kurang baik karena kita gak karena kan setiap orang itu punya hak untuk menentukan apa yang terjadi pada dirinya sendiri nah tapi kalau misalnya saya sebagai orang tua sejak awal udah menentukan apa yang akan dimiliki oleh anak saya itu seakan-akan saya mengambil apa ya mengambil freedom atau mengambil haknya anak itu gitu jadi masalahnya di etikanya menurut saya seperti itu sih Pak atau mungkin ada pendapatan yang beruntungan jadi menurut pendapat Bu Abdri itu problemnya sama seperti percobaan embryo lainnya semua masalahnya embryonya gak bisa setuju gitu ya terus kalau dia udah besar terus dia keberatannya terhadap perlakuan yang dia terima siapa yang harus bertanggung jawab apakah orang tuanya atau komunitas saintifiknya gitu ya itu jadi pertanyaan susah ada pendapat lagi silahkan ini jangan-jangan karena dalam 10 tahun atau 20 tahun ke depan Bapak Ibu yang mengalami pertanyaan-pertanyaan ini secara real dan harus mengambil keputusan-keputusan etika dan tadi kayaknya ya logikanya Bapak Ibu itu salah satunya adalah kalau orangnya itu mau ya udah gitu ya jadi semacam konsen individual itu sebagai arah penentu utama nah tapi itu juga kriteria yang bisa ada masalah misalnya ini misalnya narkotika narkotika itu apakah kita bisa perlakukan juga sebagai oh yaudah pokoknya ada yang jual nanti ada yang beli ya dia tanggung sendiri aja akibatnya gitu ya kalau orangnya mau yaudah dong salah dia sendiri dong gitu ya kalau yang lain kan gak mau gitu ya nah terus misalnya orang itu sakau ya jadi mau gak mau dia mau gitu ya dan dia butuh lagi kalau udah adiktif kan terhadap narkotika gitu ya apa bisa gitu ya standar etikanya itu diterapkan begitu aja pokoknya ya kamu mau kamu tanggung sendiri udah kamu sampai overdosis aja sendiri selesai ya atau sebenarnya memang harus ada aturan dan hukumnya ya bahwa narkotika itu ini ya dianggap ilegal dianggap kriminal baik yang membeli maupun yang mengedarkan begitu ya nah itu kan jadi posisinya bahwa yang penting masing-masing urus-urusan sendiri itu bisa ada masalah gitu tergantung status pengetahuan saintifiknya juga ya karena kan sejauh ini kita terkonfirmasi ya bahwa narkotika itu memang adiktif ya dan secara sains lebih baik dihindari nah problem-problem di gray area itu yang jadi sulitnya misalnya merokok ya dalam puluhan tahun banyak juga pabrik-pabrik rokok yang mengeluarkan bukti-bukti saintifik bahwa rokok itu ya gak apa-apa malah punya manfaat ini itu ya tapi sekarang sih udah jadi konsensus umum ya bahwa rokok itu menyebabkan kanker membahayakan kehidupan gitu ya nah jadi kriteria yang seperti pokoknya masing-masing urus-urusan sendiri itu bisa gak cocok kalau status scientific knowledge-nya itu berbeda itu perlu agak dihayati juga sih nah jadi kalau udah gitu gimana persoalan editing baby sama eugenics itu giliran siapa nih Bu Abi Bu Abi masih mute nih oke tadi kan Adri udah udah nanya sekarang kita pindah ke Citi Citi ayo Andrea Christian Andrea ayo Citi gimana Citi menurut Citi apa tadi permasalahan eugenic itu ya boleh atau tidak menurut saya eugenic itu kayaknya gak ada buat saya karena karena kalau misalnya saya gak ngomongin di manusia ya karena jelas etikanya kayak gitu tapi kalau misalnya di lihat di misalnya di hewan anjing misalnya itu menurut saya eugenic itu udah diterapkan sejak lama kayak misalnya beberapa bridget itu yang sengaja di de-breeding untuk menghasilkan suatu kualitas yang dasarkan kosmetik misalnya German Shepherd yang buat show itu kan semakin lama punggungnya itu semakin melengkung semakin turun ke bawah nah itu bisa mengakibatkan kesehatan apa ya dia lebih resiko atritis or something aku agak lupa sama juga kayak misalnya anjing packing dan anjing pack yang semakin dia peset semakin bagus tapi malah dia menimbulkan permasalahan di pernafasannya jadi kalau misalnya diterapkan di manusia juga atas dasar kosmetik kayaknya enggak sih tapi kalau misalnya memang dari manusianya sendiri dari individunya sendiri konsen ya why not gitu selama kita punya pengetahuannya yang jelas gitu oke nah ini interesting ya jadi sebenarnya eugenics di hewan sebenarnya sudah diterapkan juga jangan-jangan kalau kita pilih pacar ya terus pengen cari pacar yang pinter yang cakep yang atletis yang jago main musik itu juga demi supaya punya keturunan yang lebih baik ya jadi semacam secara evolusi juga kita melakukan pilihan-pilihan eugenics kita sendiri dan praktek eugenics yang sifatnya kawin silang atau apa di hewan dan di tumbuhan itu sudah menjadi praktek sehari-hari yang gen editing ini ini yang baru tetapi bukankah dari problematika etika sebenarnya sama dengan yang lain-lain sebelumnya cuman sekarang eugenicsnya on steroid jauh lebih powerful daripada yang sebelum-sebelumnya sehingga pertanyaannya tadi usulannya adalah kalau di binatang sudah dilakukan cuman juga banyak pertanyaan soal kesehatannya jadi dari segi kesehatan apakah sebaiknya tidak anjing-anjing yang cantik itu sebenarnya agak menderita apalagi kalau di manusia kalau alasannya cuman kosmetika sebaiknya enggak kalau alasannya kesehatan ada kemungkinan lebih cenderung iya enggak Bu Christy kesehatan maksudnya gimana ya Pak soalnya kan kalau misalnya kayak klaimnya Hei Jankui itulah diedit supaya lebih imun terhadap HIV alasannya kesehatan bukan kosmetika kalau kalau buat saya tidaknya pernah dilakukan sekali untuk bisa melakukan menampakkan ilmu pengetahuan dan bisa dikembangkan lagi jadi lebih safety itu kan memang perkembangan dari sains itu begitu percobaan percobaan jadi jangan semua jadi masih terbuka kemungkinan ya kalau alasannya kesehatan cuman status saintifiknya sejauh apa ya iya Pak begitu oke oke kalau waktunya sudah habis kita bisa sudahi sih Bu Abi gimana oh iya berarti kita panggil nama berikutnya untuk beropini atau gimana supaya kita paksa ada diskusi tapi yang saya lihat justru setelah dipanggil satu-satu kayaknya mereka sebenarnya bukan gak mau tapi gak malu-malu aja untuk menyampaikan oh malu-malu justru diskusi menurut Abi lebih berjalan dengan baik lebih mereka bisa eksplor dan keluarin maunya mereka oke next takut dibilang cari perhatian ya atau ini ya coba itu saya bisa ditanyakan ke mereka oke next Clara Clara ya Clara 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 dan Tim siapa yang mau duluan bebas ada Cindy dulu Cindy dulu Cindy udah buka kalau menurut saya sih mungkin perlu di eksplor dulu kayak efek jangka panjangnya untuk yang gene editing atau CRISPR itu dan tergantung tujuan dari CRISPRnya kalau eugenics dan apa baby editing gimana kalau baby editing mungkin kalau emang kayak untuk kayak nge-prevent dari bisnis yang parah gitu mungkin iya tapi tergantung baik lagi ke long term efek sih oke berarti alasan kesehatan terbuka kemungkinan cuman status pengetahuan saintifiknya risikonya harus jelas dulu gitu ya iya oke jadi pelan-pelan tampaknya sih udah muncul konsensus ya at least dengan level pengetahuan kita yang sekarang ya nanti kalau 5 atau 10 tahun lagi level pengetahuan kita tambah lagi pertanyaan ini kembali harus ditanyakan lagi dan harus dicoba dipikirkan ulang lagi sih ya itu sih Pak jadi memang sebenarnya kalau saya lihat dari jawaban-jawabannya basically membuka peluang untuk itu tapi dalam batasan tertentu dan juga regulasi yang jelas karena memang juga kalau tanpa regulasi bisa saja disalahgunakan nah tapi memang kalau saya secara pribadi bertanya-tanya gimana cara kita mau manage memantau jalannya regulasi ini karena pada kenyataannya ketika kita buat peraturan dan juga menjalankan regulasi itu dua hal yang sangat-sangat challenging karena seringkali berbeda antara menjalankan peraturan dan juga ketika kita membuat kalau dari sisi bapak dan juga teman-teman kalau dari sisi penelitian sudah terus ada institusinya yang memantau dan memberikan ethical clearance untuk proyek-proyek penelitian makanya kasus hedgeanku itu juga jadi pertanyaannya dia dapat ethical clearance dari mana siapa yang mengizinkan lalu juga kalau dari sisi jualan selalu ada juga badan-badan yang melakukan sertifikasi layanan atau produk seperti apa yang dijual dan biasanya memang secara saintifik sudah harus jelas dulu begitu ya kalau ada produk yang tidak jelas dijual vaksin misalnya sekarang kan tidak bisa jualan vaksin kalau memang tidak ada stem dari WHO efikat kesih dan safety terus kalau di Indonesia ada juga sertifikasi tambahan soal halal atau tidak halal dari MUI misalnya jadi sebenarnya di masyarakat sudah ada badan-badan yang muncul untuk melakukan kontrol terhadap hal-hal itu tinggal memang adalah secara etika dan secara konsensus di masyarakat praktek yang semacam apa yang dinilai sebagai oke etis dan praktek apa yang dinilai sebagai bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan terus harus dilarang nah itunya yang bergerak tapi dari segi mekanisme sebenarnya kita sudah punya dan banyak juga sudah jalan tapi pertanyaan baru yang melibatkan teknologi baru itu yang harus melewati prosesnya terima kasih oke next kita masih punya sekitar 15 menit lagi ya Pak ya untuk diskusi nah selanjutnya kita tanya dari mana nih orangnya kalau pertanyaannya agak beda juga bisa ya tadi ada isu soal agama juga ya apakah dengan demikian kalau teman-teman Bapak Ibu jadi saintis ya agama itu terasa makin lama makin kurang relevan dan makin terasa sebagai gangguan daripada sesuatu yang menolong nah itu gimana pendapat Bapak Ibu oke next itu kita minta dari Alice oke Alice gak ada ya sorry jadi next itu ke Emily Emily gimana Emily ini yang tentang yang agama ya berarti Pak bebas kamu mau jawab ataupun kamu mau mengajukan pertanyaan boleh kalau yang tentang agama itu sebenarnya kayak emang menurut aku sih kayak diperlukan gitu sih Pak karena kayak emang agama itu bisa memberikan ya tambahan batasan-batasan itu karena kayak sebenarnya juga kan nilai-nilai agama kan beberapa banyakan juga tidak sejalan sama nilai-nilai kemanusiaan itu tapi kayak kalau interpretasinya sih seperti yang tadi udah dibahas juga kayak interpretasinya itu juga harus yang benar-benar diperhatikan karena interpretasi yang salah itu juga bisa yang kayak ngefeknya itu tadi yang jadi kayak yang arah menghabat itu sih itu sih Pak oke jadi masih diperlukan ya Bu Emily iya Pak kalau misalnya ada orang yang bilang dan terutama dari komunitas ateis seperti di US bilang bahwa gak perlu kok agama karena standar-standar nilai kemanusiaan itu kan kita bisa munculkan dari hak azazi manusia atau golden rule gitu ya yang kamu tidak ingin dilakukan kepadamu jangan kamu lakukan kepada orang lain gitu ya ngapain kita pakai agama agama itu ribet terus agama itu sumber konflik sumber apa diskriminasi sumber ketakutan sumber kekerasan kadang-kadang gitu ya lebih baik udah pakai nilai-nilai saintifik dan kemanusiaan aja nah gimana tuh siapa sih giliran selanjutnya abis Bu Emily atau Bu Emily mau komentar juga boleh silahkan kalau dari Bapak terjawab kah untuk jawaban dari Emily tadi Emily udah jawab sih oke kita next ya kita next ke Angel Angel go for it Angel sorry halo halo Pak kalau menurut saya agama memang masih diperlukan sih terutama bukan agamanya tapi kayak lebih ke norma-norma dalam agamanya gitu buat buat kayak membatasi hal yang tidak diperlukan dari saintis gitu dari penelitian jadi kayak jadi kayak kalau dalam penelitian itu kayak ada batasannya gitu jadi orang tuh lebih terkontrol mungkin penelitiannya jadi kayak tidak efeknya terlalu mungkin terlalu berlebihan dan berefek yang negatif banget gitu akhirnya jadi dibutuhkan ya nggak setuju sama Atheis yang bilang inilah saatnya buang agama karena sains sudah cukup itu nggak setuju ya menurut saya kurang sih karena kayak norma agama juga kayak dijalankan di norma kemanusiaan juga kan ada kayak yang mengambil dari norma keagamaan oke berarti masih kuat persetujuannya kepada agama kayaknya udah habis nih Bu Abi opini-opini saya kembalikan aja deh ke Bu Abi halo oh iya oh iya silahkan Pak Renhat maaf sekali karena nggak tahu nih hari ini berkali-kali begini ya pendon internet saya saya buka lagi mungkin masih oke ya kalau ya saya kehilangan kesempatan untuk mendengarkan diskusi yang hangat tadi ya tapi anyway saya yakin dengan adanya diskusi ini bisa membuka wawasan teman-teman ya sehingga bisa melihat sains dari sisi yang lebih luas saya pikir kalau memang tidak ada komentar ataupun pertanyaan lagi kita cukupkan sampai disini dan terima kasih Pak Ihan untuk inspirasinya dan juga kesempatan kita bisa berdiskusi Pak Ihan ini sudah saya nggak tahu bertahun-tahun ya ya sebagai apa dosen tamu di tempat kita bukan hanya di mata kuliah kapitas ekta aja Pak Ihan juga pernah jadi pembimbing PKM PKM produk kita dulu ya oke kalau nggak ada lagi terima kasih sekali lagi Pak Ihan dan saya pikir kuliah hari ini sampai di sini saja ya nanti kita hari selamat menikmati